Joe Biden dan Vladimir Putin sama-sama belum menunjukkan keinginan untuk mengakhiri pertempuran menjelang setahun inovasi Rusia ke Ukraina. Biden menegaskan NATO akan tetap membantu Ukraina, sedangkan Putin akan mengintensifkan serangan Rusia. Bidin memprediksi hari-hari ke depan akan sulit dan sangat pahit. Sementara Putin memberi isyarat bahwa Rusia siap mengintensifkan pertempuran. Bidin memprediksi kegiatan kegiatan untuk mempunyai selama. Bukan faham untuk menghancurkan kegiatan tersebutnya, untuk memanjutkan kegiatan dan kegiatan-kegiatan anda. Dan kami mempunyai kegiatan kegiatan maharat dan kepercuali kami. Dan kami akan moi-mana, akurat dan ketika dan mencoba selesai untuk kita. Putin juga akan menangguhkan partisipasi Rusia dalam perjanjian nuklir START baru. START adalah perjanjian pengendalian senjata terakhir yang masih bertahan antara Amerika Serikat dan Rusia. Putin mengaklaim bahwa negara-negara barat yang memulai perang di Ukraina. Namun pernyataan itu ditolak mentah-mentah oleh Biden. Sebaliknya, Biden menuduh bos Kremlin yang melakukan kekejaman. Diketahui Putin tidak ada tanda-tanda untuk mengakhiri perang. Bahkan dia tidak mengungkit kesulitan Rusia di medan perang dan menyusun rencana pertempuran panjang yang akan datang. Perang Rusia-Ukraina akan berjalan tepat satu tahun pada Jumat 24 Februari 2023. Terima kasih telah menonton!